Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, PSM Makassar tetap bangga dibantai PSIS Semarang 4-0 demi pemain muda bermain. PSM Makassar tidak begitu kecewa usai dibantai 4-0 oleh PSIS Semarang. Tim Juku Eja tetap bangga karena di laga ini banyak memberi kesempatan bagi pemain muda. Laga Pekan ke-32 Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis, 6 April 2023, dimenangkan oleh PSIS Semarang. 4 gol PSIS dicetak oleh Sertian David Maulana menit 29, Bayu Fikri menit 42, serta Brace Harinur Yulianto menit 60, dan 81. Di pertandingan ini kami masih punya kebanggaan karena beberapa pemain muda hari ini banyak mendapat menit bermain yang lebih, kata asisten pelatih PSM, Ahmad Amiruddin Usailaga. Menurut Amiruddin, beberapa pemain menjalani debutnya bermain di Liga 1. Seperti Ardiansyah, Harlan Suwardi, dan Adil Nurbangsawan. Menurut Amiruddin, beberapa pemain menjalani debutnya bermain di Liga 1. Seperti Ardiansyah, Harlan Suwardi, dan Adil Nurbangsawan. Ada penjaga gawang ada pemain tengah yang usianya masih belia, itu yang jadi poin dari pertandingan hari ini, jelas Amiruddin. Kekalahan ini membuat rekor 13 laga tidak pernah kalah PSM harus kandas. Hal tersebut sekaligus mengandaskan peluang PSM melampaui poin Bali United saat menjadi juara Liga 1 dengan 75 poin. Kami berusaha untuk menyamai atau minimal menyamai rekornya Bali United yang secara poin dia sampai di 75. Kami mencoba lebih dari itu sambil satu sisi kami ingin memberi menit lebih kepada pemain, paparnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih telah menonton!